Hasil Real Madrid vs Barcelona, skor 0-4 Roberto Mancini kantongi lebih dari 500 miliar setelah dipecat Arab Saudi Ruben Amori masuk bidikan duo Manchester Inggris Kapan timnas Indonesia gelar persiapan lawan Jepang dan Arab Saudi Timnas Indonesia U17 menang telak 10-0 Real Madrid dan Barcelona berduel di Santiago Bernabeu pada pekan ke-11 La Liga musim ini, minggu dini hari tadi Pertandingan El Clasico Liga Spanyol antara Real Madrid vs Barcelona ini berakhir dengan skor 0-4 Babak pertama diwarnai dengan dianulirnya gol Kylian Mbappé, skor berakhir 0-1 Barcelona menggila di babak kedua, Robert Lewandowski membawa Barcelona unggul dengan 2 gol cepat di menit 54 dan 56 Madrid kemudian terkapar setelah Barcelona mencetak 2 gol tambahan melalui Lamiel Yamal di menit 77 dan Ravinha di menit 84 Madrid kalah untuk pertama kalinya di Liga musim ini Sementara itu, kemenangan telak di markas sang rival abadi membuat posisi Barcelona sebagai pemuncak klasemen La Liga jadi semakin solid Mereka kini unggul 4 poin di atas Madrid, Robert Lewandowski tampil luar biasa Ia menjadi man of the match pada laga ini melalui 2 golnya Arab Saudi gagal menang pada 4 laga kandang terakhir di semua ajang Hasil ini membuat Mancini menerima banyak kritikan Pria asal Italia itu merespon kritik dengan cara buruk Mancini beradu argumen dengan fans Arab Saudi Setelah itu, rumor soal masa depan pelatih asal Italia itu mencuat dan kini dia resmi dipecat Robert Lewandowski yang resmi kehilangan jebatannya sebagai pelatih timnas Arab Saudi Dia dipecat oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF Setelah rangkaian peristiwa minor yang terjadi SAFF memecat Robert Mancini dari posisi pelatih Faktor ini membuat SAFF harus membayar kompensasi pemecatan pada pihak Mancini Menurut kabar yang beredar, Mancini akan mendapatkan kompensasi 25 juta euro Atau sekitar 420 miliar rupiah Namun ada juga yang menyebutkan Mancini akan mendapatkan 30 juta euro Atau sekitar 505 miliar rupiah Selama melatih Arab Saudi, Mancini telah memainkan 18 pertandingan Pada periode itu, Arab Saudi meraih 7 kemenangan Dan merasakan 6 kekalahan dan 5 lainnya berakhir imbang Presiden Sporting Lisbon Federico Varandas menganggap minat yang meningkat belakang ini Terhadap pelatih klub Ruben Amorim sebagai sesuatu yang positif Manchester City telah sangat dikaitkan dengan pelatih yang memiliki reputasi baik itu Sebagai kandidat kuat jika Pep Guardiola tidak memperpanjang kontraknya setelah musim ini Manchester United juga dilaporkan telah melakukan kontak dengan Amorim Sebagai bagian dari upaya mereka untuk mencari alternatif selain Eric Ten Hag Yang selalu berada di bawah tekanan Amorim meraih prestasi yang mengesankan dan membawa Sporting meraih gelar juara musim lalu Alih-alih marah sebagai berbaur dengan isu yang beredar Varandas justru meranggap rumor tersebut sebagai sebuah pujian Saya telah mendengar pernyataan ini selama lebih dari 4 tahun Bagi saya, saat ini saya pikir seharusnya penggemar Sporting dan bahkan seluruh media bangga Pertanyaan itu mempertanyakan bagaimana salah satu pelatih terbaik di dunia telah berada di Sporting selama 5 tahun Itu hal yang fantastis, kata Presiden Timnas Indonesia akan bermain 2 kali pada November 2024 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Squad Garuda bakal jadi tua rumah 2 kali Timnas Indonesia akan melawan Jepang lebih dahulu Pertandingan itu bakal berlangsung di 15 November 2024 Dalam pertandingan kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Setelahnya, skuad Garuda bakal berhadapan dengan Arab Saudi di SUBK Partai itu akan digelar di 19 November 2024 Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan pahyaknya masih menunggu kembalinya Sintayong ke Indonesia Yunus belum bisa memastikan kapan timnas Indonesia akan memulai persiapannya Kita tunggu Sintayong dan nama-namanya yang akan disetorkan Kan masih ada dibagi FIFA Matchday Jadi kita akan tunggu, kita akan menunggu daftar nama list dan termasuk kedatangan Sintayong Ujar Yunus Timnas Indonesia U17 memang tampil perkasa ketika menghajar tim lawan Kepulauan Mariana Utara Jumat kemarin malam Pertandingan berjalan timpang selama 90 menit Garuda muda mengamankan skor telak 10-0 Menariknya, gol pertama timnas Indonesia di laga ini sudah tercipta di menit kedua Gol terakhir datang di menit 90 plus 2 10 gol dalam 90 menit Skuad Nova Arianto memantik 3 poin kedua untuk menjaga posisi kedua di kelas main sementara Itulah seputar informasi pilihan berita sepak bola dari kompetisi sport untuk Anda saksikan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa